Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini ada 6 ya, bisa kalian lihat sendiri ya Kita langsung saja ke materi yang pertama Yaitu pengukuran Apa sih itu pengukuran? Nah pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan Nah ini beberapa contoh kegiatan pengukuran ya Misalkan yang paling atas disitu yang pengukuran masa menggunakan raja Kemudian yang bawah yang sebelah kiri itu ada seorang desainer yang mengukur ukuran badan ya Dan yang ketiga yang sebelah kanan bawah itu ada seorang yang menaiki sepeda motor Nah disitu otomatis akan ada pengukuran kelajuan sepeda motor ya Yang terlihat pada speedometer Nah ini contoh lainnya Pada kegiatan pengukuran misalkan disini ada seorang penerjun payung ya Dari atas turun ke bawah Nah misalkan berapa ya waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh penerjun untuk mencapai tanah Nah disini pengukuran itu sangat penting dan berkaitan erat dengan besaran dan satuan Nah disini ada beberapa alat ukur dari besaran pokok Bisa kalian lihat sendiri ya Untuk alat ukur dari besaran-besaran pokok Nah kita akan membahas mengenai pengukuran panjang ya Nah untuk pengukuran panjang disini ada 3 alat ukur yang digunakan yaitu penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skrup Yang pertama penggaris atau mistar Ini digunakan untuk mengukur suatu panjang benda Nah dimana mistar mempunyai skala terkecilnya itu 1 mm atau 0,1 cm Nah skala terkecilnya tadi 1 mm Sehingga ketelitian Nah ini untuk menentukan ketelitian dari alat ukur Bisa dihitung dari setengah kali skala terkecil Jadi untuk ketelitian penggaris setengah kali skala terkecilnya tadi 1 mm Jadi setengah kali 1 mm adalah 0,5 mm Atau sama dengan 0,05 cm Itu ketelitian untuk penggaris Nah ini contoh penggaris Dan ini yang sebelah kiri Cara pengukuran menggunakan penggaris ya Kalau ini ada benda yang diukur Nah ini cara mengukurnya itu tentunya ini dimulai dari angka 0 ya Nah ini cara melihat skalanya itu Pandangan mata harus sejajar Dengan skala Yang kedua alat ukur panjang yaitu jangka sorong Nah jangka sorong ini Skala terkecilnya itu adalah 0,1 mm Yaitu 1 mm pada skala utama dibagi 10 skala oleh skala nonius Nah karena skala terkecilnya 0,1 mm Maka ketelitiannya adalah setengah kali skala terkecil Yaitu setengah kali 0,1 mm Yaitu 0,05 mm Atau sama dengan 0,05 cm Kemudian kegunaan dari jangka sorong Disini setidaknya ada 3 manfaat ya Atau kegunaan jangka sorong Yang pertama Dapat mengukur ketebalan atau garis tengah Atau diameter bagian luar suatu pipa Yang kedua Mengukur garis tengah atau diameter bagian dalam Yang ketiga Mengukur kedalaman suatu lubang Nah ini misalkan yang gambar sebelah kiri Itu untuk jangka sorong Mengukur kedalaman suatu lubang Yang sebelah kanan itu Pengukuran ketebalan atau garis tengah bagian luar suatu pipa Atau suatu logam ya disitu Kemudian bagian-bagian dari jangka sorong Nah yang pertama itu disitu skala utama Nah ini jadi ada 2 skala ya pada jangka sorong Skala utama dan skala nonius Nah ini skala utama Sama dengan penggaris ya pembacaannya Yang kedua ada rahang tetap Nah ini rahang tetap Yang ketiga ada skala nonius Nah ini skala nonius Pada skala geser ya Empat rahang sorong Rahang sorong Yang ini tadi yang bisa digeser Yang kelima mengukur bagian mengukur ketebalan Yaitu ini ya Yang bawah Yang keenam bagian untuk mengukur diameter dalam Nah ini ya Dan yang terakhir bagian untuk mengukur kedalaman Yaitu bagian yang rucing Ujung yang paling rucing Itu bagian-bagian dari jangka sorong Kemudian penggunaan dari jangka sorong Nah yang pertama diser rahang sorong Kemudian masukkan benda diantara rahang sorong Dengan rahang ketap Yang ketiga geser kembali rahang sorong Sehingga benda tertahan diantara rahang ketap Dengan rahang sorong Yang terakhir lalu amatilah hasil pengukuran Seperti itu ya gambarnya Kemudian pembacaan skala jangka sorong Ini berlaku juga untuk pembacaan pada mikrometer skrup Yaitu hasil pengukuran Sama dengan SU ditambah SN Kali skala terkecil dari alat ukur Dimana SU itu skala utama SN itu skala nonings Contohnya disini Perhatikan gambar berikut Hitung pengukurannya Nah disini Skala utamanya Jadi yang pertama kan disini harus menghitung skala utama Nah skala utama itu Cari yang mana Nah skala utama itu Yaitu yang terdekat Sebelah kiri Dengan angka 0 pada skala nonings Nah ini skala angka 0 pada skala nonings Berarti ini skala utamanya yang atas Skala nonings yang bawah ya Nah ini cari yang terdekat sebelah kiri dengan angka 0 Berarti yang ini 15,3 cm Jadi untuk skala utama Pada mikrometer Pada jangka sorong itu Satuannya cm Kemudian Selanjutnya Mencari skala nonings SN Nah carinya yang mana Nah carinya yang berimpit dengan skala utama Berarti yang bawah ya Skala nonings Cari yang garisnya berimpit dengan skala utama Berarti yang ini Berimpit Membentuk garis Satu garis ya Membentuk satu garis Yaitu disitu Angka 10 ya Nah berarti skala noningsnya 10 Nah jangan lupa Dikalikan dengan skala terkecil Dari Jangka sorong Yaitu 0,01 cm Sehingga 0,10 cm Untuk skala noningsnya Sehingga Tinggal di jumlah kan ya SU ditambah SN Yang sudah dikalikan dengan Skala terkecil Ukur Berarti 15,34 15,3 Ditambah 0,1 15,3 Tambah 0,1 Jangan lupa Komanya sejejar ya Hasilnya 15,4 cm Yaitu ya Paham ya Yang selanjutnya Mikrometer skrup Nah mikrometer skrup ini Memiliki skala terkecil Yaitu 0,5 mm Dan dibagi 50 skala Oleh skala nonings Yang terdapat pada Selubung luar Atau tromol putar Sehingga skala terkecil Mikrometer skrup Adalah 0,01 mm Atau 0,01 cm Itu skala terkecil Untuk mikrometer skrup Ada pun Bagian-bagian dari Mikrometer skrup Disini ada Landasan Ada selubung ulir Ada skala utama Ini ya Yang horizontal Ada selubung luar Ada skala nonius Nah ini skala noniusnya Yang vertikal Dan yang terakhir Yang bergerigi Nah ada pun Ketelitian dari Mikrometer skrup Adalah Setengah kali 0,01 mm Berarti 0,005 mm Atau Sama dengan 0,005 cm Itu ketelitian Dari mikrometer skrup Selanjutnya Kegunaan dari Mikrometer skrup Ada dua Yaitu untuk Mengukur diameter luar Suatu benda yang kecil Misalnya klereng Yang kedua Untuk mengukur Ketebalan benda-benda Yang sangat tipis Misalnya Pelat seng Kertas Atau pelat kaca Dan lain sebagainya Seperti ini ya Untuk mikrometer skrup Nah sekarang Cara penggunaan Dari mikrometer skrup Yaitu yang pertama Klik bagian hulu Mikrometer skrup Kemudian Klik benda yang ingin Diukur Klik kembali Bagian hulu Untuk menahan benda Yang keempat Tekan reset Untuk mengunci Mikrometer skrup Dan yang terakhir Tekan preview Untuk membaca Hasil pengukuran Kemudian Pembacaan skala Dari mikrometer skrup Nah ini sama dengan Jangka seorang tadi ya Yaitu SU Ditambah dengan SN Yang sudah dikalikan Dengan skala terkecil Dari alat ukur Maksud aja Disini contohnya Disini ada dua contoh Perhatikan gambar berikut Hitung pengukurannya Nah ini yang pertama Berarti kita harus cari dulu Skala utama Nah skala utama itu Yang bagaimana ya Itu 4 mm Dari mana Dan skala nonis itu Dari mana Nah yang pertama Skala utama itu 4 mm Dari mana Yaitu Yang paling kanan Atau terdekat Dengan skala nonisnya Berarti ini kan Ingat Skala utama itu Yang Atas Yang ini ya Nah skala ini Yang nonisnya Nah skala utama ini Cari yang paling Terdekat Dengan skala nonis Berarti yang Nah itu Menunjukkan Skala utama 4 mm Untuk skala utama Pada mikrometer Skrup Satuannya sudah Milimeter Nah sekarang Kalau sudah Dapat skala utama Skala nonisnya Bagaimana Nah skala nonis itu Cari yang garisnya Sejajar dengan skala utama Nah ini cari garisnya Yang sejajar dengan skala utama Nah ini garis skala utama Berarti cari yang sejajar Oh berarti yang ini Yaitu pas di angka 15 Jangan lupa Skala nonisnya ini Kali dengan skala terkecil Dari alat ukur Nah skala terkecil Dari mikrometer Skrup itu adalah 0,01 Kalikan 15 Hasilnya 0,15 Nah tinggal Ditambahkan 4 Ditambah 0,15 Jangan lupa Desimalnya Di sejajar Ditambah Jadi 4,15 Millimeter Terus yang B ini Bisa dilihat ya Skala utamanya 3,5 Nah ini Yang paling dekat Dengan Skala nonis itu Yang bagian bawah Berarti yang bagian bawah Itu bernilai 0,5 Berarti skala utamanya Ini adalah 3,5 Nah skala nonisnya Yang sejajar ini Adalah 25 Berarti 25 Kali 0,01 Millimeter Yaitu 0,25 Millimeter Nah tinggal Dijumlakan 3,5 Dengan 0,25 Hasilnya 3,75 Millimeter Itu Cara pembacaan Skala Untuk Mikrometer Skrup Nah ini Beberapa Alat ukur Dari Besaran Pokok lainnya Yaitu Alat ukur Masa Yang disebut Dengan Raca Nah ini Contoh Beberapa Jenis Dari Raca Kemudian Ada Alat ukur Waktu Nah ini Ada Stopwatch Ada Arlogy Alat ukur Suhu Yang disebut Thermometer Disini Ada Thermometer Manual Dan juga Digital Alat ukur Kuat Arus Listrik Atau Ampermeter Sama Ada Manual Ada 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 Yang Digital Nah kita Lanjut Ke Pembahasan Selanjutnya Yaitu Angka Penting Atau Yang disingkat Dengan Apek Apa sih Angka Penting Nah Angka Penting Itu adalah Angka Yang dihasilkan Dari Pengukuran Dan Harus Digunakan Dalam Perhitungan Nah Ada pun Angka Penting Ini Terdiri Dari Yang pertama Angka Angka Pasti Angka Pasti Itu berarti Angka Yang sudah Dipastikan Kebenarannya Dan Ada juga Yang disebut Angka Taksiran Atau Biasa Disingkat Apek Angka Taksiran Ini Adalah Angka Yang Belum Dipastikan Kebenarannya Atau Angka Angka Terakhir Yang Ditaksir Nah Ini Ada Beberapa Aturan Dari Angka Penting Yang Pertama Semua Angka Bukan Nol Adalah Apek Atau Angka Penting Contohnya 123 Sentimeter Itu Semuanya Bukan Angka Nol Berarti Semuanya Termasuk Angka Penting 123 Berarti Ada Tiga Angka Penting 32 48 Semuanya Juga Bukan Angka Nol Berarti Termasuk Angka Penting 3 248 Berarti Ada Empat Angka Penting Yang Kedua Aturan Yang Kedua Semua Angka Nol Yang Terletak Di Antara Angka Bukan Nol Adalah Apek Contohnya 204 Second Nah 2 Dan 4 Sudah Jelas Angka Penting Nah Nol Disini Termasuk Angka Penting Karena Berada Di Antara Angka Bukan Nol Yaitu Antara 2 Dan 4 Berarti Termasuk Angka Penting 2 0 4 Berarti Ada 3 Angka Penting Kemudian 30,09 Menit Nah Ini 3 Dan 9 Angka Penting Nah Ini 2 Angka Nol Disini Termasuk Angka Penting Karena Terletak Di Antara Angka Bukan Nol Yaitu 3 Dan 9 Berarti Ada 4 Angka Penting Aturan Yang ketiga Semua Angka Nol Yang Terletak Di Sebelah Kanan Angka Bukan Nol Termasuk Apek Kecuali Ada Penjelasan Khusus Misalnya Garis Bawah Di Angka Terakhir Yang Masih Dianggap Apek Contohnya 2350 cm Nah Ini Hanya Ada 3 Angka Penting Kenapa Karena Disitu Ada Garis Bawah Di Angka 5 Berarti Angka Penting Hanya Sampai Di Angka 5 Nah Angka Setelah Garis Bawah Itu Bukan Angka Penting Berarti Disitu Angka Penting Ada 2 3 Dan 5 Ada 3 Angka Penting Kemudian 4000 cm Nah Itu Hanya Ada 2 Angka Penting Karena Disitu Ada Garis Bawah Di Angka 0 Yang Pertama Berarti 2 Angka 0 Setelahnya Itu Bukan Angka Penting Sehingga Jumlah Angka Penting Ada 2 4 Dan 0 Yang Pertama Yang Terakhir Semua Angka 0 Yang Digunakan Sebagai Tempat Desimal Bukan Angka Penting Nah Contohnya Seperti Ini 0 5 74 Itu 3 AP Nah 0 Nya Bukan Angka Penting Karena Itu Digunakan Sebagai Tempat Desimal Contohnya Kedua 0 002 Itu Satu Angka Penting Saja Karena Dari Tahan Angka 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 Itu Digunakan Sebagai Tempat Desimal Nah Itu Beberapa Aturan Dari Angka Penting Paham Ya Nah Selanjutnya Aturan Pembulatan Nah DSMP Sudah Dipelajari Mungkin Ya Nah Disini Yang Pertama Angka 5 Atau Lebih Dibulatkan Ke Atas Atau Ditambah 1 Angka Sebelumnya Nah Yang Kedua Angka Kurang Dari 5 Dibulatkan Ke Bawah Atau Nilai Sebelumnya Itu Tetap Yang Ketiga Angkanya Tepat Sama Dengan 5 Maka Dibulatkan Ke Atas Jika Angka Sebelumnya Ganjil Dan Dibulatkan Ke Bawah Jika Angka Sebelumnya Genap Nah Contohnya Seperti Ini Bulatkan Sehingga Mempunyai 3 Angka Penting Contoh Yang Pertama 24 48 Nah Ini Hanya 3 Angka Penting Berarti Sampai 24,4 Nah Berarti Yang Dihilangkan Itu Angka 8 Nah 8 Itu Lebih Dari 5 Berarti Dibulatkan Ke Atas Atau Angka Sebelumnya Ditambah 1 Sehingga Dibulatkan Menjadi 24,5 Yang Kedua 24,4 45 Dibulatkan Menjadi 3 Angka Penting Berarti Sampai 24,4 Yang Pertama Nah Yang Dihilangkannya Berarti Angka 4 Nah Karena Angka 4 Itu Kurang Dari 5 Maka Dibulatkan Kebawah Atau Nilai Sebelumnya Tetap Sehingga 24,4 Yang Ketiga 24,25 2 Berarti Ini 24,25 Dibuang Nah Kalau 5 Berarti Lihat Angka Sebelumnya Yaitu Angka 2 Itu Genap Maka Kalau Genap Maka Dibulatkannya Kebawah Atau Nilai Sebelumnya Tetap Berarti Nilai 2 Itu Tetap Yang Keempat Itu Sama Dengan Yang Contoh Ketiga 24,2 Yang Dihilangkannya 5 Sebelumnya 2 Berarti Angka 2 Tetap Yang Terakhir Ini 24,150 24,150 Berarti Kalau 3 Angka Penting Yang Pertama Ini 24,1 Nah Ini Yang Dihilangkan 5 Nah Angka Sebelum 5 Itu Angka 1 Yaitu Ganjil Maka Dibulatkan Ke Atas Sehingga Ditulis 24,2 Selanjutnya Aturan Aturan Untuk Operasi Matematika Menggunakan Angka Penting Operasi Matematika Untuk Penjumlahan Pengurangan Perkalian Dan Pembagian Nah Ini Aturan Yang Pertama Untuk Penjumlahan Dan Pengurahan Dari Angka Penting Nah Ini Aturannya Untuk Penjumlahan Dan Pengurahan Angka Penting Yaitu Hasil Akhirnya Hanya Boleh Mengandung Satu Angka Taksiran Saja Hanya Mengandung Satu Angka Taksiran Contohnya Disini 2,34 Ditambah 0,345 Sentimeter Nah Ini Yang Pertama Sebelum Kalian Operasikan Kalian Tandai Dulu Masing-masing Angka Taksirannya Misalnya Yang Pertama Bilangan Yang Pertama Itu 2,34 Nah Angka Taksirannya Yang Mana Ingat Angka Taksiran Itu Adalah Angka Yang Paling Akhir Pada Suatu Bilangan Berarti 2,34 Angka Taksirannya Adalah 4 Tandai Dengan Garis Bawah Bilang Yang Kedua 0,345 Angka Taksirannya Berarti Angka 5 Setelah Menandai Baru Dioperasikan Dijumlakan Ingat Komanya Harus Sejajar Nah Ini Hasilnya Itu 2,685 5 cm Nah Kalau Misalkan Tadi Kalau Atasnya Itu Angka Taksiran Maka Hasil Penjumlahannya Juga Angka Taksiran Ini 5 Angka Taksiran Berarti 5 Ini Angka Taksiran Kemudian 4 Atas Ini Angka Taksiran Berarti Hasil Penjumlahannya Juga Merupakan Angka Taksiran Nah Berarti Disini Hasilnya Itu Mengandung 2 Angka Taksiran Yaitu Angka Taksirannya Adalah 8 Dan 5 Nah Sedangkan Berdasarkan Aturan Disini Hanya Boleh Mengandung Satu Angka Taksiran Saja Berarti Ini Harus Ada Yang Dibuang Nah Untuk Yang Diambilnya Yang Mana Angka Taksiran Yang Pertama Yaitu 2 68 Nah Ini Angka Taksiran Yang Pertama Itu 8 Berarti 5 Dibuang Berarti Ini Ada Proses Penggulatannya Yang Dihilangkan Angka 5 Angka Sebelumnya 8 Genap Berarti Dibulatkan Kebawah Atau Nilainya Tetap 2,6 8 cm Nah Ini Hanya Mengandung Satu Angka Taksiran Yaitu Angka Taksirannya 8 Nah Itu Penjumlahan Untuk Pengurangannya Sama Persis Yaitu Yang Pertama Kalian Tetukan Dulu Angka Taksirannya Misalkan Disini 13,46 Dikurangi 2,2347 Jangan Lupa Komanya Segejar 13,46 Angka Taksirannya Itu Angka 6 Dan 2,2347 Angka Taksirannya 7 Kemudian Kurang Seperti Biasa Hasilnya 11,2253 Millimeter Nah Ini Angka 7 Angka Taksiran Berarti Hasilnya Juga Angka Taksiran Kemudian 6 Atas Angka Taksiran Berarti Hasilnya Juga Angka Taksiran Nah Berarti Disini Hasilnya Itu Mengandung 3 Apa Ya Maaf 3 Ate Angka Taksiran 3 Ate Sedangkan Tadi Harus Mengandung 1 Angka Taksiran Berarti Kita Ambil Hanya 1 Angka Taksiran Yang Pertama Itu 11,22 Berarti 5 Dan 3 Dibuang Nah Ini Angka 5 Angka Sebelumnya 2 Yaitu Genap Maka Dibulatkan Kebawah Sehingga Bisa Dituliskan 11,22 Millimeter Nah Selanjutnya Untuk Operasi Perkalian Dan Pembagian Ini Aturannya Untuk Perkalian Dan Pembagian Angka Penting Hasil Akhirnya Harus Mengandung Angka Penting Yang Paling Sedikit Di Antara Dua Bilangan Yang Dioperasikan Contohnya Disini Perkalian 8,141 Kali 0,22 2 Nah Ini Yang Pertama Kalian Harus Menghitung Masing-masing Jumlah Angka Penting Bilang Yang Pertama Misalkan Disini 8,141 Ada Berapa Angka Penting Ya Ada 4 Angka Penting Bilang Yang Kedua 0,22 Ada 2 Angka Penting Nah Mana Yang Paling Sedikit 4 Atau 2 Yang Paling Sedikit Ini 2 Berarti Nanti Hasilnya Harus Mengandung 2 Angka Penting Nah Baru Setelah Itu Kalian Operasikan Seperti Biasa Nah Ternyata Disini Hasilnya 1,79102 Nah Ini Berapa Angka Penting Ya Ada 1,2,3,4,6 Oh Disini Ada 6 Angka Penting Nah Sedangkan Hanya Boleh Mengandung 2 Angka Penting Berarti Ambil 2 Angka Penting Yang Pertama Yaitu 1 Dan 7 Berarti Yang Dihilangkan Itu 9 9 9 Lebih dari 5 Berarti Bulatkan Angka Di depannya Itu Dibulatkan Ke atas Ya Atau Angka Di depannya Dibetambah 1 Jadi kita bisa Menuliskan Hasilnya 1,8 Di sini Ada 2 Angka Penting 1 Dan 8 Itu Untuk Perkalian Pembagian Juga Sama Seperti Itu Jadi Untuk Pembagian Juga Sama Yang Pertama Kalian Harus Menentukan Dulu Masing-masing Dumat Penting Misalkan Ini 1,432 Ada 4 Angka Penting Dan 2,68 Ada 3 Angka Penting Berarti Nanti Hasilnya Harus Mengandung 3 Angka Penting Yang Paling Sedikit Kemudian Bagikan Seperti Biasa 0,53432 Nah Ini Berapa Angka Penting 1,2,3,4,5 Ada 5 Angka Penting Sedangkan Harus Mengandung 3 Angka Penting Berarti Kita Ambil 3 Angka Penting Yang Pertama Yaitu 5,3,4 Berarti Yang Harus Dibuang Angka 3 Kurang Dari 5 Maka Dibulatkan Ke Bawah Sehingga Bisa Dituliskan 0,534 Nah Ini Mengandung 3 Angka Penting Sesuai Dengan Aturan Seperti Itu Pengoperasian Angka Penting Nah Yang Selanjutnya Aspek Pengukuran Disini Ada Dua Ada Akurasi Atau Ketelitian Yaitu Kesesuaian Atau Tingkat Kedekatan Antara Hasil Pengukuran Dan Nilai Yang Sebenarnya Yang Kedua Presisi Atau Ketepatan Yaitu Kemampuan Untuk Mendapatkan Hasil Pengukuran Yang Sama Khususnya Pada Pengukuran Yang Dilakukan Secara Berulang Dengan Cara Yang Sama Presisi Atau Ketepatan Nah Presisi Ini Berkaitan Dengan Pembagian Skala Terkecil Pada Sebuah Alat Ukur Nah Alat Ukur Yang Presisi Berkaitan Dengan Penunjukan Yang Konsisten Misalnya Pada Pengaris Nah Pengaris Yang Berskala Millimeter Itu Lebih Presisi Atau Lebih Ketepatannya Tinggi Dibanding Dengan Pengaris Yang Skala Sentimeter Kedua Akurasi Atau Ketelitian Akurasi Itu Merupakan Parameter Penting Dalam Pengukuran Misalkan Disini Termometer Yang Akurat Itu Menunjukkan Nilai Yang Sama Atau Dekat Dengan Nilai Yang Sebenarnya Nah Disini Disebabkan Oleh Sensitif Dan Berespot Terhadap Perubahan Nah Aspek Lain Dari Pengukuran Ada Yang Kalibrasi Kalibrasi Itu Pengembalian Nilai Fungsi Awal Suatu Alat Ukur Nah Contohnya Disini Misalkan Belum Ada Yang Diukur Tapi Kok Angkanya Tidak Nol Ya Seperti Gambar Di Atas Maka Sebelum Kita Melakukan Pengukuran Terlebih Dahulu Kita Harus Mengembalikan Alat Ke Angka Nol Itu Namanya Kalibrasi Nah Kemudian Ada Juga Kesalahan Pengukuran Kesalahan Pengukuran Itu adalah Kesalahan Kesalahan Pada Proses Pembacaan Dan Pengambilan Data Saat Pengukuran Nah Misalkan Disini Ada Seorang Yang Mengukur Panjang Sebutkan Kesalahan Yang Dilakukan Oleh Orang Ini Ketika Mengukur Panjang Kayu Yang Dipegang Nah Bisa Kalian Lihat Si Orang Ini Mengukur Panjang Dengan Tidak Dimulai Dari Angka Nol Itu Kesalahan Yang Paling Terlihat Nah Untuk Jenis-jenis Kesalahan Itu Sendiri Kesalahan Itu Secara Umum Ada Tiga Macam Kesalahan Umum Kesalahan Sistematis Dan Kesalahan Acak Kesalahan Umum Itu Kesalahan Yang Disebabkan Oleh Keterbatasan Si Pengamat Saat Melakukan Pengukuran Pada Saat Misalkan Disebabkan Oleh Kesalahan Membaca Skala Kecil Atau Kurangnya Keterampilan Si Pengamat Menggunakan Alat Ukur Nah Ini Termasuk Kesalahan Umum Yaitu Kesalahan Paralax Contohnya Kesalahan Umum Yaitu Kesalahan Pembacaan Alat Ukur Karena Posisi Mata Yang Tidak Tepat Ini Salah Satu Contoh Kesalahan Umum Terus Terus Ada Sistematis Yaitu Yang Disebabkan Alat Ukur Yang Digunakan Dan Lingkungan Yang Mempengaruhi Kinerja Alat Ukur Tersebut Misalnya Karena Rusaknya Alat Ukur Atau Misalkan Kesalahan Titik Nol Dan Sebagainya Kalau Misalkan Kesalahan Acak Contohnya Itu Misalkan Adanya Gerak Brown Atau Misalkan Adanya Tekanan Nah Disini Selanjutnya Adalah Menggambarkan Grafik Hasil Pengukuran Nah Ini Salah Satu Cara Mengidentifikasi Hasil Yang Menyimpang Dari Pengukuran Yaitu Dengan Menggambarkan Grafik Nah Ini Ketika Kita Menggambarkan Grafik Maka Kita Akan Terlihat Nilai Yang Menyimpang Dari Gambar Disitu Bisa Terlihat Ada Satu Nilai Yang Menyimpang Karena Tidak Segaris Nah Selanjutnya Ketidak Pastian Pengukuran Nah Ini Hasil Suatu Pengukuran Yang Dilakukan Itu Tidak Mutlak Benar Atau Akurat Nah Banyak Faktor Yang Menyebabkan Hasil Pengukuran Itu Memiliki Tingkat Kesalahan Tertentu Oleh Karena Itu Terdapat Ketidak Pastian Pengukuran Nah Penyebab Dari Ketidak Pastian Pengukuran Itu Secara Umum Tadi Ada Tiga Yaitu Kesalahan Umum Kesalahan Sistematis Dan Acak Ada Yang Disebabkan Oleh Kesalahan Si Pengukur Dan Ada Juga Karena Alat Ukur Dan Sebagainya Nah Disini Kita Akan Membahas Bagaimana Cara Menghitung Ketidak Pastian Dari Pengukuran Nah Disini Yang Dibahas Itu Kesalahan Untuk Pengukuran Tunggal Nah Untuk Pengukuran Tunggal Itu Pengukuran Yang Dilakukan Hanya Satu Kali Pengukuran Nah Untuk Ketidak Pastian Itu Sendiri Dilambangkan Dengan Lambang Delta X Delta X Yaitu Cara Menghitungnya Adalah Setengah Dikalikan Dengan Skala Terkecil Dari Alat Ukur Kemudian Kita Bisa Menuliskan Hasil Pengukuran Untuk Pengukuran Tunggal Itu Adalah X 0 Min Plus Delta X Dimana X 0 Itu Adalah Nilai Hasil Pengukuran Nilai Hasil Pengukuran Dari Alat Ukur Dan Delta X Itu Adalah Ketidak Pastian Ada Yang Sebut Ketidak Pastian Relatif Ketidak Pastian Relatif Itu Bisa Kita Hitung Dengan Persamaan Delta X Dibagi X 0 Dikalikan 100% Delta X 0 Tadi Nilai Hasil Pengukuran Dari Alat Ukur Dimana Ketidak Pastian Relatif Ini Digunakan Untuk Mengetahui Tingkat Ketelitian Dari Pengukuran Semakin Kecil Nilainya Maka Semakin Akurat Juga Atau Mendekati Kenilai Yang Sebenarnya Contohnya Disini Untuk Penulisan Hasil Pengukuran Tunggal Tentukan Hasil Pengukuran Dan Ketidak Pastian Dari Pengukuran Di Samping Nah Ini Berarti Kita Baca Dulu Hasil Pengukuran Mikrometer Skrup Nah Ini Skala Utama Skala Utama Tadi Yang Ini Berarti Yang Paling Ujung Dengan Yang Paling Dekat Dengan Angka Skala Noneus Berarti 4,5 Millimeter Nah Ini Skala Noneus Berarti Yang Ini Yaitu 11 Kali Skala Terkecil Mikrometer 0,61 Millimeter Berarti 0,11 Millimeter Tinggal Ditambahkan Jadi 4,61 Millimeter Nah Ini Sebagai X0 Jangan Lupa Satu Jadi X0 4,61 Millimeter Nah Sekarang Bagaimana Menghitung Delta X Delta X Itu Setengah Dari Skala Kecil Setengah Kali 0,1 0,01 Nah Hasilnya 0,05 Millimeter Selanjutnya Kita Masukkan Saja Ke Format Ini Hasil Pengukuran X0 Min Plus Delta X X0 4,61 Delta X 0,005 Yang Lupa Satuannya Millimeter Ini Cara Menuliskan Hasil Pengukuran Kita Bisa Menghitung Ketidak Pastian Relatif Yaitu Delta X Dibagi X0 Dikali 100% Delta X 0,005 X0 4,61 Dibagikan Hasil 0,001 Kalikan 100% Hasilnya 0,1% Yaitu Mengukur Ketidakpastian Relatif Nah Mungkin Itu Saja Materi Yang Kita Bahas Untuk Hari Ini Sebelum Mengakhiri Ibu Akan Memberikan Tugas Terlebih Dahulu Nah Disini Ada Tiga Soal Yang Harus Kalian Kerjakan Nanti Kalian Kerjakan Di Buku Catatan Kemudian Dilaporkan Via link Yang Sudah Dishare Di WA Group Ya Mungkin Itu saja Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Kalau Misalkan Ada yang Tidak Paham Bisa Kita Diskusikan Di WA Group Yang Sudah Kita Masukin Terima Kasih Atas Segala Perhatian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh